Setelah menjadi buronan polisi, otak pelaku pembunuhan dan pembakaran wanita muda di Ogan Ilir, Sumatera Selatan akhirnya menyerahkan diri ke Polda, Sumatera Selatan. Dirinya mengaku menyerah lantaran takut ditembak polisi. Inilah Asri pelaku pembunuhan sadis seorang wanita di Ogan Ilir yang masuk dalam daftar pencarian orang Polda, Sumatera Selatan. Asri merupakan otak dalam pembunuhan Inah anti-Murti, seorang janda yang jasadnya sempat disetubuhi dan kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak. Pelaku langsung menjalani pemeriksaan di Subdit Jatandras Polda, Sumatera Selatan setelah menyerahkan diri dengan didampingi keluarganya. Kapolda, Sumatera Selatan, Irjen Zulkarnain Adi Negara mengatakan pelaku menyerahkan diri lantaran takut ditembak setelah maraknya pemberitaan tentang dirinya yang menjadi buronan. Dan dari hasil penyelidikan sementara, motif pelaku nekat menghabisi nyawa korban dikarenakan masalah hutang-hutang. Dia takut, sudah saya tanya, kenapa kamu menyerahkan diri? Asri, ya karena saya takut dia nonton TV, baca koran, atau surat timata. Makanya saya terima kasih kepada media. Sebenarnya memang kalau dia tidak menyerahkan diri ya kita kejarkannya, dia kan sadis. Ini kategori yang memang selalu dalam janji saya tersangka-tersangka yang sadis kepada korban. Tidak ada kata lain, kita sikat begitu ya. Sebelumnya, Polda, Sumatera Selatan telah menangkap empat pelaku yang dua diantaranya masih di bawah umur. Setelah dibunuh, jasad korban juga sempat disetubuhi oleh dua pelaku. Setelah itu, jasad korban diikat menggunakan kawat tembaga dan dibakar untuk menghilangkan jejak. Korban diketahui bernama Inah Antimurti berusia 20 tahun yang merupakan janda beranak satu. Korban merupakan warga gelombang muara Inim Sumatera Selatan yang dimunuh oleh lima orang, di mana salah satu merupakan teman dekat korban. Pada Sabtu malam, 19 Januari lalu di desa Talang-Taling, Jalan Lintas Prabu Mulih, Indralaya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!